Hi guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat Welcome back to Monkemon, kali ini aku mau bahas mengenai hitungan cicilan KPR Jika kalian membeli rumah senilai 800 juta rupiah Nah pasti banyak banget di antara kalian yang lagi galop pengen punya rumah Dan kebetulan kalian jatuh hati kepada rumah yang rincian harganya ada di 800 jutaan Sebelumnya kalian harus pastikan dulu bahwa harga tersebut sudah termasuk harga PPN Tapi jika belum, maka kalian budgetkan 10% dari harga tersebut Misalkan harga yang tertera adalah 800 juta, maka kalian harus budgetkan sebesar 80 juta Totalnya menjadi 880 juta rupiah Biasanya harga yang tertera di price list developer adalah harga yang sudah termasuk dengan biaya BPHTB Biaya sertifikat lainnya Kalian tinggal budgetkan DP atau Don't Payment Kisarannya 10% sampai dengan terserah kalian Semakin besar DP akan semakin bagus Karena nanti cicilannya akan semakin ringan Dan otomatis bunga yang kalian bayar ke bank juga akan semakin kecil Di sini kita budgetkan aja DP-nya adalah 20% Maka DP yang harus kalian budgetkan sekitar 180 juta Nah plafonnya artinya 880 juta dikurangi DP tadi 180 juta Dan plafonnya akan kalian ajukan ke bank tadi sebesar 700 juta rupiah Sebelum itu kalian harus budgetkan yang namanya biaya akad kredit Biasanya ini juga belum termasuk dengan harga jual yang tertera di price list Untuk amannya kalian budgetkan sekitar 6% Jadi biaya untuk akad kredit sekitar 53 juta Plafon yang disetujui di bank misalkan taruhlah 700 juta Asumsi bunga fixed rate untuk 2 tahun pertama adalah 9% Dengan tenor yang akan kalian ambil adalah 180 bulan Atau 15 tahun ini tergantung dengan opsi kalian ya Semakin lama tenornya otomatis akan semakin kecil cicilannya Semakin pendek tenor akan otomatis semakin besar cicilan per bulannya Dengan plafon 700 juta rupiah Dan bunga fixed rate di 2 tahun pertama adalah 9% Dan tenor 180 bulan Maka cicilan yang harus kalian bayarkan per bulannya adalah 7 juta rupiah Dengan rincian 1,8 juta sebagai pokok yang kalian bayarkan tiap bulannya Dan 5,2 juta rupiah sebagai bunga yang kalian harus bayarkan setiap bulannya Fixed rate itu hanya berlaku biasanya 2 atau 3 tahun pertama Nah ini kebetulan kita asumsinya berlaku di 2 tahun pertama saja Setelah 2 tahun pertama masuk ke tahun ketiga Akan berubah menjadi floating rate Selama 2 tahun pertama tersebut Pokok yang sudah kalian bayar hanya sebesar 48 juta rupiah Dan bunga yang kalian bayarkan selama 2 tahun pertama Mencapai 122 juta rupiah Dan sisa hutangnya masih ada sekitar 651 juta rupiah Tahun ketiga bunga KPR akan berubah menjadi floating rate Kita asumsikan saja bunga yang berlaku adalah 13% per tahun floatingnya Maka cicilannya akan naik menjadi 8,6 juta rupiah Dengan rincian pokoknya 1,6 juta rupiah Dan bunga yang kalian bayar 7 juta per bulannya Jadi cicilan di 2 tahun pertama adalah 7 juta per bulan Dan masuk tahun ketiga cicilan naik menjadi 8,6 juta rupiah Selama 15 tahun mencicil Ternyata kalian membayar bunga 122 juta di 2 tahun pertama Dan 700 juta rupiah di tahun ketiga sampai dengan pelunasan Jadi total bunga yang kalian bayar selama 15 tahun adalah sekitar 822 juta rupiah Dan total hutang yang kalian punya di bank selama 20 tahun tersebut adalah Pelafon awal yaitu 700 juta ditambah bunga selama 15 tahun yaitu 822 juta rupiah Jadi total hutang yang kalian miliki di bank adalah 1,5 M Nah dengan demikian dalam 15 tahun kalian harus pastikan bahwa Nilai rumah kalian minimum bernilai sebesar 1,5 miliar rupiah Dari harga awal yang hanya sekitar 700 jutaan Atau 800 juta ya yang suya di DP 100 juta tadi Oke sekian video kali ini Semoga bisa menjadi tambahan inspirasi untuk kalian Terutama mungkin untuk generasi milenial yang sedang cari rumah Di kisaran harga 800 jutaan Terima kasih sudah menonton dukung terus channel ini Dengan like, komen sebanyak-banyaknya dan juga subscribe Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Bye bye